Di sini ada pertanyaan untuk mengubahkan setiap SPLDV yang diberikan ke bentuk persamaan matriks. Untuk mengubah ke bentuk matriksnya, maka kita akan tuliskan koefisien untuk X-nya dalam arah kolomnya, kolom pertama. Berarti ini 4 dengan minus 2. Ini adalah koefisien X-nya. Untuk kolom kedua, kita isi dengan koefisien dari Y-nya, berarti 8 minus 4. Sehingga untuk arah yang mendatar ini, untuk baris, itu berisikan data untuk koefisien X dan Y untuk persamaan pertamanya. Kemudian bentuk ini kita kalikan matriksnya dengan X dan Y. Sehingga kalau kita kalikan 4 kali X ditambah dengan 8 kali Y, berarti akan sama di sini. Sehingga bentuknya ini harus sama dengan hasilnya yaitu 6 dengan minus 3. Nah, inilah cara kita mengubah SPLDV ke persamaan matriks. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. selamat menikmati